Dua itu Masih dari Yesus Mengalir hatimu Membuat damai dirimu Mengalir kasih dari tempat dirimu Aku David Herbo Menerima engkau Njimas Sandi Aulia Menerima engkau Njimas Sandi Aulia Sebagai istriku Yang sah dan satu-satunya Saya Njimas Sandi Aulia Menerima engkau David Herbo Menerima engkau David Herbo Sebagai suamiku Sebagai suamiku Yang sah dan satu-satunya Yang sah dan satu-satunya Mulai dari saat ini Mulai dari saat ini Dan seterusnya Dan seterusnya Dan sekarang terimalah berkat yang sepenuhnya Dari Allah Bapak kita di sorga Sinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus Pernyataan daripada Rok Kudus Dan berkat-berkat dan janji-janji Untuk rumah tangga Kiranya turun pada saat ini Atas rumah tangga kalian Apapun yang terjadi Dalam hidupku ini Tak pernah kuragukan Kasihmu Tuhan Janji sehidup semati Janji sehidup semati Telah diikerarkan Sandi Aulia Bersama pujaan hatinya David Herbo Dalam prosesi sakral pernikahan di Bali 12 Desember lalu Kemarin dua sejoli yang melangsungkan Pernikahan diam-diam di Bali Dan membuat hati ayah mempelai wanita terluka ini Muncul angkat bicara tentang hari bahagianya Intinya pada hari ini kami datang Untuk mengabarkan kabar bahagia Bahwa kami sudah menikah Memang benar sudah menikah Prosesnya kita laksanakan di Bali Tanggal 12 Bulan Desember Dengan keluarga dan rekan-rekan yang rekan saja Beberapa hari ini memang agak sibuk Jadinya belum bisa memberitahukan kabar bahagia Itu banyak-banyak hal yang kita harus beresin dulu Selain capek juga Jadi istirahat dulu Awalnya Sandi dan David ingin menggelar pernikahan di kota Yerusalem Tapi setelah mempertimbangkan faktor jumlah keluarga Mereka sepakat menikah diam-diam di Bali Pernikahan Sandi ini mengagetkan banyak pihak Termasuk Roger dan Warta mantan kekasih Sandi Kendati tadi undang Roger merasa surprise dengan pernikahan mundur satu hari Dari rencana semula Sebenarnya sudah direncanakan Memang itu waktu yang available ya untuk kita Jadi tadi kita pilih tanggal 11 Tapi ternyata tanggal 11 pun juga Waktunya semuanya cocok Kalau pekerjaan juga Terus tempatnya juga yang kita mau Juga adanya di tanggal segitu Memang sudah direncanakan Tapi memang saya memang maunya menyimpan itu sendiri gitu Bukannya tidak pasti memberitahukan kabar bahagia gitu Tapi kan semuanya juga butuh proses Iya kan Kenapa awalnya mau menikah di Yerusalem? Yerusalem? Iya kalau keluarganya lebih kecil ya tetel Keluarganya banyak gitu Kemarin aja diundangnya 30 tetel double gitu kan Jadi yang simple-simple aja Yang pasti ya surprise dan ikut seneng lah Dengan ada kawan yang mau menikah dan sebagainya Kan itu hal yang baik Jadi buat aku ya ikut seneng aja lah Yang pasti kalau misalnya ada undangan Ya kenapa enggak dateng lah Enggak dateng doang kan Enggak ada masalah Untuk David dan CND Congratulations Dan juga semoga bahagia dan langsung Amin